Tahu gak teman-teman, semua pertanyaan yang menjadi kendala pada proses pendaftaran di akun Nusantara Sehat itu sudah termuat dalam website Nusantara Sehat. Bagaimana cara aksesnya? Berikut penjelasannya. Jadi langkah pertama, teman-teman harus terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi pastikan jaringan internet, teman-teman, terkoneksi. Lalu masuk di Google. Nah, di Google ini kita klik Nusantara Sehat. Nah, di Nusantara Sehat ini tinggal kita searching, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita klik Nusantara Sehat. Nah, di bagian portal akun, di website Nusantara Sehat ini tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, klik bagian FAQ. Nah, ini bagian pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini dibahas lengkap ya. Dari mulai pembuatan akun, kelengkapan berkas, dan pertanyaan lainnya, dan juga form pendidikan. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Kita bahas di bagian pembuatan akun dulu. Nah, di pembuatan akun ini ada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan. Yang pertama, yaitu upload foto saya gagal karena terlalu besar. Nah, cara menemukan jawabannya, teman-teman bisa klik bagian pertanyaan ini. Nah, akan otomatis muncul di bagian bawahnya. Seperti contoh ini, upload foto saya gagal karena terlalu besar. Maka, jawabannya di sini, kami membatasi ukuran upload untuk foto ukuran 10KB. Kami menyarankan Anda menggunakan software untuk mengurangi ukuran foto Anda. Atau Anda bisa menggunakan aplikasi online ini untuk mengurangi foto Anda. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi untuk compress ukuran foto. Dan portal ini juga menyediakan aplikasi online yang teman-teman bisa langsung dapatkan melalui klik tulisan tanda aplikasi. Nah, di aplikasi ini, teman-teman bisa memilih foto teman-teman yang ingin teman-teman compress. Seperti itu ya. Cara membuka jawaban dari setiap pertanyaan ini, teman-teman bisa langsung klik saja pertanyaannya ya. Seperti pertanyaan yang kedua ini. Saya ingin mengupload foto, tapi file foto saya bukan GPG. Jadi, teman-teman bisa klik. Nah, di sini sama ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang teman-teman tahu atau aplikasi online yang sudah tersedia di sini. Nah, cara mendapatkan aplikasi online-nya ini teman-teman bisa langsung klik aplikasi. Nah, akan muncul aplikasinya di sini ya. Jadi, teman-teman bisa tinggal pilih foto teman-teman dari galeri. Seperti itu ya. Nah, pada pertanyaan ketiga ini, bagaimana saya melakukan forget passport, tapi saya tidak mendapatkan email? Nah, jawabannya di sini, email kami kadang tidak muncul di kotak masuk. Jika tidak ada di kotak masuk, silakan periksa folder spam. Jadi, ketika teman-teman lupa password dan teman-teman tidak mendapatkan melalui email, teman-teman boleh cek di bagian folder spam. Jadi, jika di bagian email itu tidak ada di kotak masuk, maka teman-teman bisa langsung cek pada folder spam ya. Kemudian pertanyaan keempat ini, saya melakukan forget passport dan mengklik takutan, tapi tidak ada email balasan. Nah, di sini tersedia ya, teman-teman bisa baca sendiri. Seperti jawabannya, hati-hati mengklik link atau tautan yang berada dalam email forget passport kami. Karena setiap di klik pada hari yang sama, Bapak atau Ibu melakukan permintaan pembaharuan pasport, maka akan selalu dikirimkan pasport baru ke email Bapak Ibu. Sebelum mengklik, yang kedua, periksa dahulu folder spam Anda. Jika belum menemukan email yang berisi password, baru Anda. Nah, jadi teman-teman jika sudah mengklik lupa passport di sini, teman-teman cukup klik satu kali, kemudian periksa di folder spam. Karena kalau teman-teman melakukan klik dua kali, bahkan sampai tiga kali, maka kodenya itu akan dikirim berulang dan bentuknya berbeda. Gitu ya, jadi pastikan teman-teman mengkliknya cuma satu kali dan periksa pada bagian folder spam. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di pertanyaan yang kelima. Sudah mendaftar dan mendapatkan email verifikasi tapi tidak bisa login. Nah, di sini pastikan saat login menggunakan huruf kecil semua. Jadi, teman-teman jangan menggunakan huruf kapital ya. Nah, kemudian lanjut di pertanyaan yang keenam. Saya telah mencoba mengirim ulang email untuk verifikasi. Namun, terdapat pesan error. Akun Anda tidak ditemukan. Jadi, teman-teman bisa baca langsung. Seperti ini. Saya mendaftar dan mendapatkan pesan. Itu lengkap ya. Di sini dibahas. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Saya sudah melakukan lupa password tapi saya belum mendapatkan email. Nah, ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi, jawaban untuk pembuatan akun ini lengkap sekali ya, teman-teman. Jadi, semua pertanyaan teman-teman itu sebenarnya jawabannya juga sudah tersedia di website Nusantara Sehat ini ya. Jadi, teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian FAQ pertanyaan yang sering diajukan. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, seperti itu ya untuk bagian di pembuatan akun. Lanjut di part 2 untuk kelengkapan berkas. Terima kasih.